hmm oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari classroom of the elite animenya dari anak-anak elite yang kalau ke sekolah itu bukannya belajar malah rebutan poin gitu ya jadi kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai episode ke-10 nya spoiler ya tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler jadi jika kalian itu tidak keberatan yuk mari kita lanjutkan gitu so jadi pada episode kali ini tuh sendiri aku cuma pengen ngebahas lagi mengenai pertarungan epic antara Ayano Koji versus Arisu Sakayanagi dimana kali ini tuh sendiri mengenai perlombaan pertamanya ya jadi setelah Ayano dan Arisu memberikan 5 usulan gitu kan perlombaan yang akan mereka pertarungkan lomba pertama kali ini tuh sendiri akan dibuka dengan usulan dari perlombaan kelas C yaitu mengenai pertandingan bola basket dimana Ayano mengajukan pertandingan bola basket yang ia yakini akan ia bisa menangkan untuk melawan kelas A itu sendiri so singkat cerita tiap kelas baik Arisu maupun Ayano Koji mulai memilih pemain yang akan mereka turunkan dimana disini Ayano menurunkan Ike, Onodera, ada Minami, Makita, dan juga Hondo Ryutaro sedangkan untuk di kelasan sendiri Arisu menurunkan Machida, Toba, Kamuro, Naoki, dan juga Kito dimana perlombaan kali ini tuh sendiri bakalan menggunakan pemain 5 versus 5 seperti pemain basket pada umumnya yang membedakan hanyalah durasi pertandingan dimana kalau dalam pertandingan bola basket umum itu ada 10 menit untuk tiap quarternya jadi kalau full pertandingan itu menjadi 40 menit namun untuk mempersingkat waktu pada ujian kali ini tuh sendiri akan dibuat menjadi 2 quarter aja dimana masing-masingnya tuh ada 10 menit di tiap babaknya jadi full pertandingannya itu adalah 20 menit nah pada pertandingan ini tuh juga pergantian bisa dilakukan seperti pertandingan basket pada umumnya nilai poin juga mengikuti aturan basket pada umumnya so balik lagi ke cerita utama ya setelah melihat list pemain yang Ayano turunkan tidak ada nama Sudo mulai menarik perhatian Arisu dan juga para guru dimana Sudo yang merupakan anak yang jago banget dalam bermain basket malah tidak dimainkan sama si Ayano Koji namun ya strategi ini tuh memang sudah bisa ditebak sejak awal oleh si Arisu dimana Sudo akan Ayano siapkan untuk pertandingan lain ke depannya dimana menurut analisa dari kelas C itu sendiri untuk menghadapi kelas A dalam permainan basket mereka hanya butuh Onodera untuk bisa menang ditambah lagi Ayano mencampuri timnya dengan anak laki-laki dan juga anak perempuan ya daripada memilih anak laki-laki yang tidak bisa bermain basket Ayano lebih memilih anak perempuan yang atletis seperti Onodera untuk bisa menang walaupun Hojimia Shinsei mulai melirik Ayano karena menurutnya asal-asalan memilih anak kelas untuk bisa bermain pada ujian kali ini namun ya strategi ini tuh juga udah Arisu pakai sih sebenarnya gitu kan pada timnya dengan persepsi yang sama seperti yang Ayano pikirkan nah singkat cerita permainan pun dimulai ya dimana anak kelas C mulai dengan keunggulan pertama mereka namun dengan cepat dibalaslah ketinggalan tersebut itu sama kelas A ya dalam sudut pandangan penonton pertandingan pertama ini tuh terlihat seimbang nah dalam permainan bola basket ini sendiri sosok Makita dari kelas C menjadi tumpuhan tim sedangkan di kelas A terletak pada siswa yang bernama Kito ya mereka berdua memainkan permainan basket yang indah dan juga cekatan dimana babak pertama ini tuh sendiri berakhir dengan skor 12-11 dengan keunggulan untuk kelas C itu sendiri ya unggul satu poin lah gitu namun biarpun memimpin Ayano sadar kalau hal ini tuh adalah jebakan dari si Arisu yang seolah-olah menekan Ayano untuk bisa memainkan Sudo ya sebagai anak yang juga jago ya dalam bermain basket Kito terus-terusan membuat angka dan menekan kelas C itu sendiri dan di saat yang bersamaan Sudo memulai pemanasan untuk bermain ya akan sangat beresiko kalau mereka hanya berharap selisih satu poin aja untuk bisa menang setidaknya ya buat perbedaan poin begitu jauh lah untuk bisa memastikan kemenangan itu sendiri pada pertandingan pertama kali ini dan atas dasar itulah Ayano akan memainkan Sudo untuk berhadapan dengan Kito yang ternyata juga jago dalam bermain bola basket ya akhirnya Sudo masuk menggantikan Ike yang sudah kehabisan nafas di babak pertama dan pertandingan Sudo versus Kito pun akhirnya dimulai nah setelah 4 menit waktu istirahat telah habis pertandingan babak kedua pun segera dimulai dimana disini Sudo dengan cepat menjaga Kito dan sebaliknya pun seperti itu nah disini Sudo begitu menikmati permainannya dimana ia menyadari kalau Kito adalah orang yang sangat terampil dalam bermain basket bahkan ia heran kenapa ia masih bisa menahan semua kekuatannya di babak pertama namun Sudo tidak berpikir banyak mengenai hal tersebut yang ia tahu ia harus menang dalam pertandingan kali ini ya benar aja masuknya Sudo membuat kelas C mendominasi permainan bahkan kelas A harus berusaha keras untuk bertahan dari gempuran serangan kelas C itu sendiri dimana jarak poin pun mulai menjauh sedikit demi sedikit dimana kelas C unggul dengan 17 poin sedangkan kelas A di posisi 13 poin dan sambil memperlebar jarak poin Sudo mencoba untuk memprovokasi Kito untuk menunjukkan semua kemampuannya dimana Sudo tahu kalau Kito sangat jago banget dalam bermain basket namun ia tidak bisa menunjukkan semua potensinya akibat komposisi timnya yang kurang baik daripada kelas C itu sendiri dimana itu membuat Kito merasa terhambat ya Kito disini sebagai tulang punggung menggendong tim basketnya namun sebaliknya kita mencoba untuk menyerang mentalnya Sudo dengan mengatakan kalau teman Sudo itu semuanya adalah amatiran gitu kan ya Arisu yakin untuk mengalahkan Sudo dalam permainan bola basket kelas A hanya perlu membuat Sudo emosien sepanjang pertandingan namun Ayano menyikapi semua itu dengan tenang dimana Ayano bilang kalau Sudo yang sekarang bukanlah Sudo yang dulu dulu ditentang sekarang disayang eh bukan maksudku itu adalah Sudo yang sekarang adalah Sudo yang sudah bisa mengontrol emosinya dan tidak mudah terpancing oleh lawan bertarungnya nah sekarang kita mencoba untuk menyusul poin dimana kelas A kini memiliki poin 15 sedangkan kelas C itu ada 17 poin beda 2 poin untuk imbang dan dengan cepat poin itu dibalas Sudo dengan melakukan dunk ke arah ring yang cukup tinggi banget dimana nilai poin sekarang itu menjadi 19-15 untuk kemenangan dari kelas C itu sendiri dan tanpa henti Sudo mulai menunjukkan kemampuannya dan akhirnya pertandingan pun selesai dengan kemenangan untuk kelas C dengan skor 24-16 dan tentu aja di akhir pertandingan Sudo meneriakan kalau ia berhasil menang kepada si Horikita hmm emang bucin satu ini tuh udah gak tertolong lagi gitu ya jadi keputusan si Ayano Koji ini tuh untuk menggunakan Sudo pada pertandingan basket kali ini adalah karena Ayano Koji ini tuh berpikir gitu kan kalau kemungkinan ke depannya tidak ada lagi pertandingan yang bisa dimainkan sama Sudo jadi menurunkan Sudo pada pertandingan bola basket kali ini tuh ya emang tidak ada ruginya sih gitu kan ya tentu aja karena lawannya adalah kelas A mereka harus all out gitu kan harus benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa menang nantinya daripada gak dimainkan sama sekali ya Sudo akhirnya dimainkan lah pada pertandingan basket kali ini yang sebenarnya ini adalah keinginan ataupun ya potensi mereka untuk bisa menang mencuri angka lebih dulu daripada kelas A itu sendiri dan ya akhirnya Sudo berhasil melakukan hal tersebut dan tentu aja ini bakalan jadi hal yang menarik banget ke depannya karena kita bakalan lihat nanti ini kayak apa ya kelas A bakalan mencoba untuk mengejar poin yang tertinggal karena masih ada kisaran 5 pertandingan lagi ya ke depannya atau 6 pertandingan lagi ya lebih tepatnya gitu kan untuk bisa menentukan siapa sih pemenang dari ujian akhir kali ini nah jadi kurang lebih seperti itulah hasil dari jalannya pertandingan pertama antara kelas A versus kelas C itu sendiri dimana tentu aja pertandingan itu sendiri hanyalah pertandingan antar kelas dimana pertandingan sebenarnya antara Ayano versus Arisu masih belum dimulai pada saat ini ya aku pikir kalau pertandingan ini itu sendiri akan dibuat lebih singkat ya di versi adaptasi animenya mengingat ya durasi yang tersedia untuk adaptasi animenya sendiri tapi ya kita lihat aja lah nanti dimana episode ke-10 itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 13 Maret 2024 nontonnya dimana ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati